assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit terbaru disini ada bus sinar saya yang menggunakan jetbus 2shd dan untuk modnya seperti biasa dari asfm untuk statusnya adalah free buat teman-teman yang berminat dengan modnya bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke teman-teman langsung saja kita coba ya review untuk unitnya ini nah untuk unitnya ini seperti ini ya ini menggunakan Hino RK8 eh bukan Hino ya ini Mercy maaf 1836 ya alias offshore dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup member ya dari Mas Raden Sabutra nggak salah nah ini dia tuh keren banget ya sinar saya mungkin dari teman-teman ini banyak sekali ya ya mungkin apa ya suka dengan livery bus sinar saya ya selain busnya itu elegan dan juga liverynya itu konsisten gitu ya jadi keren banget ini oke di sini untuk lampu sennya sudah menyala dengan normal ya sen kanan maupun sen kirinya sudah menyala dengan normal juga tolong interiornya seperti biasa ini menggunakan lampu model di luam dan untuk cahaya nya itu berwarna putih kekuningan gitu ya lalu untuk bagian ini sebentar ya nah ini dia untuk bagian pintunya pintu geser dan juga swing biasa dan untuk interiornya itu seperti ini ya jadi sangat mantap sekali tuh keren banget ya tuh dan kita cek untuk bagian belakangnya untuk bagian belakangnya itu seperti ini ya karena ini speknya itu universal jadi untuk bagian belakangnya itu enggak ada lampu semacam lampu truk ya Nah kalau biasanya itu sinar J itu ada dan ini dia untuk bagian belakangnya standar Jetwish 2 dari ASC FAM ya jadi seperti ini dan untuk wafernya kita cek ya untuk wafernya terdapat 4-4 Viper disini dua di atas dan dua di bawah jadi totalnya itu adalah empat untuk bagian running tagnya enggak ada di sini di full polosannya seperti bawaan dari car seri mantap banget ya untuk sonnya ini menggunakan son 21 ya jadi tidak bisa dipasangi dari kodename walaupun support mod untuk kodenamnya namun kalau sudah dipasangi apa mesin suara mesin yang custom seperti ini itu enggak bisa ya dan untuk animasinya pertama suspensi udara dan kedua itu ini ya veksidul enggak salah ya veksidul ikutan temen jadi veksidulnya itu turun ya eh turun apa naik ya Oh ternyata turun ya kalau di matikan itu veksidulnya menjadi naik gitu untuk naik ini untuk berjalan ya dan untuk turun ini untuk kalian dengan screenshot gitu ya untuk nomor tiga itu adalah bukan bagasi disini sudah menggunakan model 3D jadi sangat mantap banget ya sudah bisa bergerak juga jadi ini kualitas spek modsel sih tuh keren banget ya interiornya juga elegan jadi mantap untuk suspensinya juga mantul ini temen-temen jadi buat temen-temen yang suka dengan suspensi yang lembut atau istilahnya itu mentul-mentul ya itu sangat cocok sekali untuk menggunakan unit modnya ini dan yang saya suka itu adalah ini teman untuk bagian ini ya dashboardnya dan juga sternya ini enak loh jadi kayak berasa mengemulikan bus asli gitu ya namun untuk yang kurang saya suka ini menurut saya pribadi ya itu adalah suspensinya yang terlalu mentul ya walaupun kalau digunakan di kayak jalanan berlubang itu enak namun kalau buat jalanan seperti yang menggak-menggak terus yang jalanan sempit itu menurut saya pribadi kurang nyaman ya lebih nyaman itu yang nggak limbung ya kalau seperti ini kan limbung tuh ini bisnya mudah limbung ya mungkin bisa juga ini ya bisa juga terguling gitu ya kalau bus seperti ini tuh jadi seperti ini mantap lah ya sekelas mode free gitu ya oke mungkin cukup sekian video yang bisa sudah saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf akhir kata saya Fabrice channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati